Jadi kami ngobrol dengan beberapa hengkel itu nyampekan bahwa lebih mengarah ke bahan bakarnya itu kualitasnya seperti ini produk itu sehingga engine itu tidak bisa optimal. Sehingga evaluasi dari informasi mengerucut ke beberapa SPD. Salah tadinya yang kemarin kita tangani ini. Untuk perkembangan sidik sudah ada tambahan tersangka atau tidak? Arahnya kesana, tapi tentunya penyidik kan lebih fokus untuk mencari alat bukti pendukung supaya tercukupi dua alat bukti itu dan kita yakin bahwa orang-orang yang kita periksa dan akan kita jadikan tersangka ini terpenuhi alat bukti. Untuk pemilik sendiri, sekarang statusnya seperti itu? Masih kita periksa sebagai saksi. Sementara masih kita periksa sebagai saksi. Dan ulah yang dilakukan oleh dua tersangka itu diketahui oleh dari pemilik atau pengawas lain atau dari yang bagian untuk di SPBU sendiri itu, yang karyawannya? Ya dari polisi. Ya dari polisi. Yang mengetahui itu dari polisi. Dan kita yakin ya dari alat bukti CCTV, makanya sekarang kita sedang bawa ke laboratorium prensi untuk nanti bisa diterbitkan perintah acara. Tidak, bukan. Maksudnya ulah pengoplosan sendiri itu diketahui oleh karyawan yang lainnya atau cuma sebatas pengawas? Dan itu apakah juga diketahui atau disarankan oleh pemilik SPBU? Kita belum mengarah ke sana. Jadi kaitan dengan apakah ini diketahui keseluruhan ataukah hanya beberapa oknum, ini masih dalam proses pengembangan. Karena kita harus hati-hati. Kalau hanya sekedar mengejar pengakuan, nanti bisa-bisa kita diarahkan ke arah konstruksi alibi yang dibuat oleh mereka. Kan kita tidak berpikir ke arah situ. Kita tentu akan lebih fokus ke alat bukti lain yang bisa menguatkan kira-kira siapa-siapa saja yang patut di situ terlibat atau menjadi wakabah. Dalam satu hari yang mereka koppos itu untuk menipu konsumen itu sampai berapa liter? Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa dengan estimasi bahwa dalam satu hari itu ada tiga shift. Setiap shift-nya itu ada tiga mobil tangki dan setiap tangkinya itu 200 liter. Maka dalam satu hari ada beredar BBM di masyarakat itu 1,8 ton yang dicampurkan. Nah, ini dua tandon yang selalu dicampur itu adalah tandon-tandon yang dia harganya paling tinggi di situ. Jadi kalau solar ya solar deck atau deck slide-nya. Kalau kategori premium yang masih dimasukkannya kalau tidak ke pertama plus, ya ke pertama. Dan? Kita tidak bisa menduga-duga, tapi berdasarkan analisa awal, kemungkinan itu ada. Makanya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, kita menghimbau kepada pengusaha SWTU untuk sama-sama bagaimana kita memberikan pelanan yang terhadap kepada masyarakat. Kita menfaati aturan hukum, kita melakukan kegiatan pendistribusian BBM ini sesuai dengan aturan yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah. Dan untuk mengoplos itu inisiatif siapa itu, apakah inisiatif dari pengawas atau dari siapa gitu? Sampai detik ini dalam proses pengelisaan yang kita lakukan, kita lebih fokus bahwa ini masih sebatas antara sopir dengan pengawas. Untuk niat melakukan. Apakah nanti proses niat melakukan itu kemudian berimbas bahwa ada yang mengetahui, terus kemudian ikut menikmati. Terus kemudian apakah ada yang dia mengetahui justru kemudian malah membantu melakukan. Nah ini nanti proses pengembangan. Jadi yang si tersangka yang dari pengawas itu bukan inisiatif mereka ya untuk mencampur itu. Pengawas? Iya. Sementara pengawas. Sementara pengawas. Yang berinisiatif ya. Salah satu pengembangan elektronik. Berarti satu hari itu 1,8 tahun yang dicampurkan. Dengan variatif ya, kalau pertama plus campurannya antara pertalent atau premium. Itu habis itu saat lari atau malapaknya? Iya tidak pasti habis. Tapi kan itu kan si plus itu terus. Si plus itu terus. Ketika kosong kan pasti diisi. Nah ketika diisi nanti sebagian sudah terjual, nanti ditambah lagi dengan uprosan terus. Berarti ada beberapa jenis BPM yang dioplosan. Pertama, Dexlight, Biosolar, Eagle. Ya bensin, bensin gar sholat. Enggak, kalau Dexlight itu dioplosnya dengan Biosolar. Bensin gar sholat, kalau sama sama dioplosnya dengan Pertalek. Pertalek itu kaya bensin. Kalau yang kemarin itu, Dexlight sama? Yang kemarin itu, Dexlight dengan sholat. Yang pertama ini sudah terungkap belum? Yang pencampuran itu. Kemarin baru menurunkan Biosolar. Sedangkan yang dibawa di situ kan ada premium. Kemungkinan besar sebenarnya premium itu juga akan dituai. Tapi karena kita juga kosong itu kan sudah jam 1 maun. Kita sudah capai. Begitu terjadi proses menurunkan BPM, langsung kita tanggung. Dan untuk... Oh berarti gak hanya malam hari ya? Pak diisian itu juga... Tiga sip itu mau? Untuk pengiriman bukan penuh satu tangki gitu. Jadi cuma berapa dikencing. Liter, berapa liter gitu aja. Oh gak penuh. Satu tangki gak? Satu tangki utuh 8 ribu gitu. Mereka itu kan ada 32 ribu. Posisinya di 32 ribu itu terbagi menjadi 4 sekat. Ada premium 8 ribu. Ada pertama pulas 8 ribu. Ada pertama pulas 8 ribu. Ada ke pertama pulas 8 ribu. Ada di solar 8 ribu. Nah ini mereka nguranginya itu tidak langsung drastis seperti itu enggak. Tapi totali keseluruhan itu ada 200 liter yang disurunkan. Berarti itu ya dikencingkan aja itu enggak ya? Yang 200 liter. Berarti DO-nya pemilik SPBU lain yang dikencingkan. Betul. Berarti SPBU lain gak dicek lagi sama sana Pak. Kan mereka mesti mengalami kerugian karena sudah dikencingkan sini dulu. Nah sementara hasil pemeriksaan kita di SPBU yang dikencingkan, tujuan sana, kuotanya masih penuh? Sesuai? Masih sesuai. Berarti ada aktivitas sejarah lagi berarti. Makanya kan jadi pertanyaan kita ini. Penghidin lagi mencoba mengupas. Kenapa sudah dikencingkan? Masih bisa penuh. Kok di sana kok masih penuh? Sehingga perencanaan nurunkan barang ini. Apakah sejak awal ketika BPN itu mau dikirim? Kita kan masih mendukung, dan gak boleh kita berproseksi. Tapi harus fakta hukumnya. Misalnya misalnya di deponya ini. It can be like. Atau mungkin yang di Malang sengaja ditandam gak di juan? Biar kelihatan penuh. Oh, enggak mungkin. Kan beda tuh. Malang kan dia tidak ada hubungannya dengan SPBU yang di sini. Malang hubungannya adalah minisan barang yang dia butuhkan untuk kuotanya yang dia bayar kepada pertamanya. Karena, ya kalau misalnya beli Rp32.000 harus dikasih Rp32.000. Sesuai aneh. Anehnya kok penuh belum? Nah, iya. Makanya. Ini kan tugasnya polisi ini mengungkap itu. Kalau posisinya ketika pas dikirim dari depo, terus kemudian dikirim ke Malang, dikencingkan di jalan, terus yang di sana dirugikan. Berarti kuotanya memilih orang Malang itu diambil. Nah, sekarang ini sudah diturunkan di sini kemarin. Di bawah, ada yang kuotanya masih ternyata. Ternyata. Sampai. Dan itu SPBU perorangan pertama. Pertama, kan warnanya biru. Aduh, dicampurkan itu kan otomatis pasti ada perubahan warna. Mungkin atau warnanya kan. Iya, makanya sekarang kan siapa yang mau beli bensin, mau beli pertama, terus kemudian tankinya transparan. Kan nggak ada. Kalau ada yang punya motor tankinya kaca. Selain nggak ada tera jahatnya, ya. Biasanya yang melakukan pengecekan menggunakan tera itu petugas pengawas dari SPBU. Pengawasan kualitas, Pak. Dan waktu pengiriman itu kan, biasanya pengawas itu kan oblosan. Biasanya ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, sip-sipan gitu ya. Apakah itu hanya dilakukan oleh satu pengawas? Hanya satu pengawas. Berarti setiap pengiriman dia selalu kontak pengawas yang gini? Berganti? Nggak, maksudnya saja. Pengawas itu tahu saya di SPBU itu kan ada sip-sipan. Apakah dia hanya tetap, maksudnya pengawasnya tetap? Maka ketika ngirim, dia ini kontak pengiriman. Sementara petunjuk yang kita dapat, setiap pengawas itu melakukan hal yang sama. Makanya sekarang ini kita sedang mengumpulkan alat bukti supaya kita yakin bahwa memang dia ini pantes untuk jadi tersangka. Bukan tersangka pengawas lainnya. Bukan tersangka pengawas lainnya. Saya tidak mengatakan begitu, tapi arah penyedikan tentunya akan mengomong pastanya. Secara detail itu menyembuh bagaimana nih? Cerita utuh seperti apa. Bagaimana cerita, Mek? Karena setahu saya kan ketika pengiriman BBM di konvensi itu kan selalu di segel. Jadi sebelum belum dikasih selang itu selalu di segel. Nah segel itu kan akan dibuka ketika pengawas itu turun. Dan sudah disepakati bahwa, oh ya ini premium. Maka diisikan di tandonya premium. Pinter. Bukan pekas.